Konten kali ini merupakan konten dimana saya hunting di JPL 04 pada malam hari ya teman-teman Disini saya hunting ingin melihat lampu flasher saja nih seberapa terangnya pada malam hari nih teman-teman Oke seperti apa nih keseluruhan pada konten kali ini jangan di skip dan ditonton terus teman-teman Oke semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan selalu dan dilancarkan terus rezekinya Kali ini saya berada di JPL 04 yang berada di samping stasiun Bogor Padang Persis Nah konten kali ini merupakan konten dimana saya hunting di JPL 04 pada malam hari nih teman-teman Jadi saya ingin mencoba hunting di JPL 04 pada malam hari Dan saya ingin melihat lampu flasher ini seberapa terangnya nyalanya di saat malam hari nih teman-teman Kali ini saya tinggal sendirian bersama pacar saya lalu luas sana jangan lupa di subscribe channelnya ya teman-teman Oke seperti apa nih keseluruhan pada konten kali ini ditonton terus Sebelum menontonnya jangan lupa di like share dan subscribe channel saya Agar channel saya terus bergembang dan saya selalu semangat Mengapa sebetulnya perlintasan kereta api maupun lainnya Disini saya tidak menunjukkan buka dulu karena lagi kurang pede Oke langsung aja kita ke konten yang lain let's go teman-teman Nah Disini JPL berbunyi dan lampu flashernya wah sangat terang berderang nih teman-teman Kalah lampu tukangnya atau yang menutup Terus menutup untuk mengamankan Ya pintu perlintasan kas sudah ditutup aman Bersebabkan dilintasi oleh kereta yang akan lewat di JPL ini Dapat lihat lampu flashernya sangat amat berderang nih teman-teman Mantep banget Kita tunggu aja nih Kereta KLB tersebut yang akan mau melintas di JPL 4 Bogor, Pali, dan ini teman-teman Dan itu dia KLB nya nih teman-teman Yang kita tunggu tapi sayang banget gelap sih aduh Tidak ada lampu penerangan disini Tapi gak apa-apa Yang penting Seenggaknya ada cahaya dikit ya Kita lihat lampu flasher saat berderang sekali Nah ini dia KLB ya teman-teman Wah mantap Kabel keren gok-goknya Masuk stasiun Mantap Berserta rangkaian konservasinya masuk Bogor, Paledang ya Kayaknya melintas langsung Langsung persiapan stasiun Bogor ya teman-teman Mantap 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 Nah kalau dari posisi ini sayang banget nih teman-teman Kespam oleh beton ini nih teman-teman ya Ini juga kalau aku lihat dari sebelah tengah sini Kita intip-intip aja ya Aduh Lihat ini Ya pokoknya terang tuh ya Terang ya Harusnya kalau misalnya gak ada beton ya Jadi bisa kelihatan terang banget nih teman-teman ya Oke saya akan mau Merekam di posisi disini ya teman-teman Kita tunggu nih Siapan mau melintas kereta Pangerango ya Pangerango terakhir Dari Sukabumi Yang akan mau melintas di JPL 4 Bogor, Paledang Menuju tujuan akhirnya Bogor nih teman-teman Nah Semua yang 35 sudah terdengar Atau klakson dari lokomotif kereta Pangerango ini sudah terdengar ya Dan lampu sudah terlihat ya Dan itu dia kereta Pangerango nya teman-teman Wah mantap menggunakan lokomotif stiker Kereta Pangerango terakhir ya Dari Sukabumi menuju ke Bogor Melintas dengan santui di JPL 4 Bogor, Paledang Dan persiapan mau masuk stasiun Bogor, Paledang terlebih dahulu ya teman-teman Mantap JPL 4 Bogor ya kereta pipang rangonnya akhirnya melintas juga di JPL 4 Bogor Paledang ini teman-teman jadinya JPL berbunyi malam itu hanya menutup teman-teman untuk mengamankan oke pintu perlintasan kas sudah ditutup aman bersiap akan dilintasi oleh kereta pang rangon terakhir yang akan lewat di JPL ini teman-teman kita lihat lampu flashernya wah sangat terang-terang teman-teman mantap kita tunggu aja ya melintasnya kereta pipang rangon terakhir di JPL 4 Bogor Paledang ini teman-teman bisa dilihat lampunya sudah kelihatan ya teman-teman dan ini dia kesiapan kereta pipang rangonnya teman-teman nah itu dia kereta ya teman-teman lokomotifnya wah tapi berhenti dulu teman-teman berhenti dulu ya ya balam itu hanya kembali dibuka teman-teman tetapi pang rangonnya sudah tiba nih di stasiun Bogor Paledang nih oke itu hanya dibuka kembali nah sirine JPL kembali mau ditutup nih teman-teman untuk melayani kereta pipang rangonnya teman-teman karena sudah beres naiki dan menuruni penumpang eh menaiki sudah beres menaiki penumpang di stasiun Bogor Paledang ya teman-teman malam itu sudah ditutup aman bersiap akan dilintasi oleh kereta pipang rangonnya ini teman-teman kita tunggu saja keberangkatan kereta pipang rangon terakhir dari Bogor Paledang menuju ke Sukabumi teman-teman nah semboyan 35 sudah dibunuhkan tadi ya tempat telah terhampir kereta pipang rangon terakhirnya berangkat stasiun Bogor Paledang menuju ke Sukabumi teman-teman dengan lokomotif CC206 stiker selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya kereta pipang rangon terakhir ya melintas juga di JPL 4 Bogor Paledang dan berangkat stasiun Bogor Paledang menuju Sukabumi teman-teman mantap oke untuk kontennya mungkin cukup sampai disini dulu kurang lebih yang mohon maaf sebelumnya terima kasih yang sudah menonton konten saya pada kali ini jangan lupa di like share dan subscribe channel saya agar channel saya terus berkembang dan saya selalu semangat mengapot seputar perlintasan kereta pipa maupun lainnya sampai jumpa lagi di konten berikutnya bye 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 selamat menikmati